selamat sore teman-teman di bloggers dimana kalian berada sore ini saya kerawan biasanya tanah sumber saya alhamdulillah sore ini saya kedatangan seorang orang tua orang tua itu bukan orangnya tua tapi orang tua lah orang tua yang anaknya juga bersekolah di kota Jogja ibu boleh tarik kasih nomor nama saya Santi Pak ibu putranya bersekolah di Jogja iya di SMB 5 SMB 5 ya teman-teman sekalian saya mencoba akan ngobrol dengan Bu Santi terkait cara pandang orang tua terhadap pendidikan kita terutama di Jogja yang namanya kota pendidikan ibu Santi itu kalau misalnya mendengar tahun ajaran baru gitu terutama baru masuk putrinya atau putranya ke sekolah yang naik tingkat sebetulnya apa sih yang ada di pikirannya ibu Santi sebagai orang tua oh iya Mungkin saya mewakili yang lainnya juga ya Pak ketika sudah mau Pak memasuki tolong anjaran baru yang pertama kali pasti kebingungan Pak oh kebingungan karena kita sekarang ini kurikulum merdeka ya Pak lagi ya kurikulum merdeka kita masih menjajaki tahun kemarin kurikulumnya merdeka tapi ternyata ASPD nya sekarang apalagi iterasi ya nukulasi iterasi bahasa dan sebagainya itu jadi kita masih yang katanya itu itu gak ada apa namanya standarisasi ya tapi ternyata nanti kan juga MBN akan di ases juga jadi itu kita jadi agak bingung gitu sebenarnya jadi masih mencari-cari juga sih pelayanan seperti apa sisa belajarnya anak pelayanan seperti apa terutama materinya seperti apa dan apa yang akan diajarkan nanti seperti apa nah itu masih ini belum adalah iya itu soalannya itu soal kurikulumnya nanti tapi kalau misalnya murid tibu sebagai orang tua mudik itu seorang tua walih siswa itu itu kalau sistem penerima dari mulai penerimaan ini lulus nih ceritanya tuh lu mau masuk kemana mau masuk kemana gitu itu kalau murid tibu gimana itu yang ada di job jasa itu seru sekali Pak terutama karena saya zonasi ya Pak sebenarnya kalau menurut saya dari sisi orang tua zonasi pada konsepnya itu bagus ya karena memang pemerataan dan sebagainya saya bayangkan ketika ada untuk ya mohon maaf afirmasi gitu itu kalau mengakses dengan sistem yang tangkap zonasi dia mengakses setelah yang jauh terus dia pasti akan terbatasan tapi dengan jonasi dia akan bisa mengakses yang terdetak dan yang dia mau sebenarnya itu cukup fair tetapi pada pelaksanaannya untuk kita-kita ini jadi apa namanya banyak banyak ini ya Pak ya jadi banyak pertimbangan juga ya karena misalnya ada jatahnya untuk japres dan sebagainya terus sosialisasinya kemarin juga masih agak belum jelas gitu ya tahun kemarin range-nya berapa sekarang mungkin bisa berubah lagi berburu bahkan saya sampai beberapa kali konsol masuk ke mana dari awal mulai saya anak saya masuk kelas 6 saya sudah nanya ini bagaimana ya nanti kira-kira kebiber SSCI anak saya tuh seperti ini kondisinya saya bilang gitu kan sebenarnya gak terlalu jelek gitu tapi saya bener-bener gak punya peta seperti apa dengan sistem ini Allah dibimbing ya dan beberapa apa namanya try out try out itu kan kelihatan jadi kita bisa lihat jauh-jauh hari oh ya itu kok SMB yang kita jadikan tujuan tapi tetap gak pede juga Pak di sini karena kuatannya itu ya Pak dan harus ada jauh prestasi harus ada prestasi yang didapatkan dan sekolah-sekolah yang ternyata katanya sih udah kesalip sama sekolah yang biasa di pinggiran itu kan informasinya banyak sekali ya jadi harus ada semacam informasi peta yang jelas terkait model penderimaan atau sistem penderimaan siswa baru gitu ya nah kita kembali ke kuru-kuru merdeka sebetulnya kita siap sekolah itu sekolah melupakan ibu sebagai orang tua gitu misalnya kuru-kuru merdeka itu yang diterapkan di anak ibu lah karena kita di sekolah kok menurut ibu siap mbak itu anak-anak sebenarnya kalau dari beberapa bulan ini saya mau masukin ya mungkin setelah 2 bulan ya anak saya di SMP sekarang dengan kuru merdeka saya mulai menangkap maksudnya dari kuru merdeka ya Pak bahwa sebenarnya memang ini memerdekakan anak dengan sesuatu belajar masing-masing bertumbuh sebagai individunya itu dia misalkan dia misalnya menghitung ya dia harus present secara menghitung misalnya dia bisa menjelaskan itu dengan di ases secara beratkan gitu tetapi itu lagi kembali lagi Pak nanti ujungnya itu asesmenannya di akhirnya apa gitu itu yang saya harap sih sebenarnya harusnya ada doing energy sekarang yang yang diajarkan apa gitu Pak tapi nanti yang di apa di ujikan apa itu harus ada kesesuaian itu sih harapan orang tapi itu sudah ada gabalan itu loh doing energy ketika materi yang diajarkan dan kurikulum di sekolah dengan akhir hasilnya itu kalau mau mendapat ibu gimana saya harus dari sisi individunya si anak yang harus banyak menjaga itu karena di kurikulum merdeka ini kan kita nggak ada standar ya Pak ya nggak ada standar sekolah nggak boleh ngejudge standar gitu berapa penilainya it's okay gitu kan karena anak juga harus belajar sendiri gitu itu dan lebih banyak prakteknya gitu sebenarnya mungkin prakteknya itu adalah dimaksudkan untuk ada si anak lebih tahu apa ilmu itu diimplementasikan seperti apa gitu tetapi beli makan gitu maksudnya ya mungkin itu memang ada dari kurikulum luar ya biar anak happy dan sebagainya tetapi kalau dari sisi nanti ada assessment belayanya ya tetap harus anaknya harus belajar sendiri mencari-cari tambahan sendiri jadi kesiapan yang terjadi oke sekarang saya lebih lebih menunggik lagi jadi ada apakah kurikulum atau kata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu yang dirasa kurang dirasa kurang bagi anak gitu sehingga misalnya orang itu perlu ada tambahan bimbingan belajar atau segala macam atau kira-kira fungsi bimbingan belajar itu bagi si anak kalau menurut orang tua apa oh iya gitu itu dari kembali ke saya yang pertama sebagi coba gini pak ini SD kita back SD dulu anak kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu kan belum ada pembebanan akademis kelas 4 sudah boleh lah tapi belum ada beban akademis akapu gitu nah tapi begitu kelas 6 begitu banyak dimana materi yang di ujikan itu hampir apa mungkin bisa berlipat-lipat bobotnya dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya jadi kalau hanya mengandalkan dari jam sekolah-jam sekolah gitu ya apalagi mungkin anaknya pasif itu menurut saya berat sekali jadi memang terus harus ada bimbingan bimbingan sehingga anak mampu menerima standar itu iya betul apalagi untuk yang pasif ya oke aktifnya seperti itu ya menurut saya karena kalau anak saya betul-betul aktif ya Pak dia full kegiatan setelah apa namanya sekolah gitu nah kalau dia kursinya sekarang itu di sekolah itu kurikulum berdeka teori itu kan sedikit lebih banyak praktek ya dengan teori yang sedikit itu apa sih sebenarnya kita harapkan Pak ya jadi kalau misalnya ikut tembaga pendidikan di luar gitu paling tidak dia bisa nontok lah ya refresh lagi gitu dari teori yang ini nanti dia udah sibuk apa aktivitas dia sudah gak ada kesempatan belajar di rumah nah itu dengan bimbel ya paling enggak bisa refresh lagi gitu terutama untuk mengandung akademiknya ya bu sebetulnya gini pertanyaan saya yang terakhir itu adalah gini apa sebetulnya harapan ibu kepadanya sekolah ya bu institusi pendidikan yang namanya sekolah kalau pemerintah kan dia regulasi ya nah sekolah itu sebetulnya apa sih sebagai orang tua mbok yo anakku ini ini aku nyekolah bahasa jawa aku nyekolah ke anakku ini harapan orang tua itu berinstitusi pendidikan yang sama sekolah apa emm menurut saya sih sebenarnya sekarang juga masih semua orang tergagap-gagap ya Pak terutama sekolah itu juga masih seperti itu menurut saya dengan kulit-kulit baru ini jadi tadi karena teorinya juga sedikit terus ada projek P5 dan projek-projek yang begitu banyak itu menurut saya saya lihat projeknya jadi kadang-kadang tidak elektron yang agung ya menurut saya sih kalau konsep di luar itu kan teori kemudian ada apa ya ada riset misalnya praktikasi itu kan sesuai dengan apa yang sudah di pelajari gitu nah menurut saya itu sih yang harus lebih banyak sekolah ya sekolah yang melakukan itu walaupun ada praktik-praktiknya ada praktik yang memang relate gitu sama yang di pelajari agar dia tidak ngalang-ngalang itu terlihat sekali Pak ketika kayak SDDD ya Pak ya di kelas 6 kemarin gitu SDDD itu kayak semacam yang menghargalkan anak tari yang di pertanyaannya adalah misalnya tari ini tuh gerakan apa anak tidak dibutakan video tidak ada visualnya dia hanya dibebani teori-teori mana dia tahu gitu loh itu gerakan apa gitu ya maksudnya kan lebih banyak apa ya visualnya misalnya aku bahkan mungkin langsung melihat gitu ya demikian juga dengan praktik tumbuhan bisa itu dia akan pergi lihat lagi gitu sebenarnya lihat seperti apa gitu itu kalau misalnya sekarang sudah di SMP ya tatangannya sudah apa cara berpikir ya baginya cara berpikirnya dari teorinya dia dikembangkan lagi ya menguraikan lagi iya oke teman-teman sekalian itu kelihatannya Ibu Sampi ngompak banyak orang yang disampaikan sangat luar biasa nah saya tuh ingin bertanya ibu Sampi harapan ibu itu kepada anak harapan ibu sebagai orang tua itu loh kepada anak itu ya kalau bahasa bahasa manajemen atau bahasa manajemen apakah ibu punya target-target khusus buat anak ibu yang ada di sekolah kalau menarik sebagai orang tua saya lah kasihan sama anak ya karena menurut saya beban kemarin itu ASPD itu begitu berat saya kasihan sebenarnya ASPD itu apa? ASPD itu assessment standarisasi daerah ya itu harus ada apa di setiap sekolah berbeda atau sama? nah kalau di Jogja di Jogja itu memang ada ASPD ya untuk NEM zaman dulu tapi menurut saya itu bagus pak harus ada standarisasi karena zonasi itu memang harus dibarengi dengan standarisasi bagaimana misalnya praktek zonasi kalau nggak ada standar nggak ada NEM atau ASPD yang lainnya gitu orang ya zona sih masuk zona-zona aja memang itu yang banyak yang di meneskan dan sebagainya tapi dengan sistem ada asesmen ada standarisasi ya ada kuota khusus untuk memang orang-orang berprestasi yang bisa memilih sekolah yang dia mau jadi kita jadi bisa mengapa apa namanya bisa bisa mengadopsi semua inilah ya kembali ke apa yang di inginkan saya ke anak itu itu ya itu tadi ya bicara target sebenarnya saya juga kasihan dengan anak-anak sekarang itu POI nya betul-betul banyak sekali jadi kalau bicara target saya cuma bilang sama anak saya apa sih yang kamu mau apa yang kamu mau kalau memang dia itu kita kan pasti tahu tatarannya seberapa kalau memang saya rasa dia mampu ya kita kan support lakukan yang terbaik ya memang dia bisa tapi kalau memang dia tinggi yang terlalu nggak mampu gitu biar saya juga kayak kemarin tuh ya oke SMP5 gitu kejar kalau memang mau tapi ya harus harus ini ya harus sadar ya kalau pun nggak bisa di SMP5 nggak apa-apa begitu 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 juga sekarang ya SMP sekarang dia kan di nomor 2 di kelas gitu terus oke mata-mata idea gitu tapi lu harus enjoy sekolah itu kamu sekolah yang bagus tergunakan itu jangan cuma untuk teori aja bisa tapi itu gini dalam dalam bayangan putra itu dari SD masuk ke SMP5 tidak apa-apa SMP5 tidak apa-apa SMP5 tidak apa-apa SMP5 dari SMP5 itu mungkin ada bayangan ini besokan mau ke SMA mana banyak kayak gitu dari SMA nanti akan masuk ke sini apakah itu sudah menjadi bagian yang yang di sebagai orang tua kepada anak itu kamu cerita mau jadi apa kalau saya mau jadi profesor atau dokter apakah itu seperti itu atau gimana kalau ibu menanamkan kepada anak itu iya betul saya belajar dari diri saya sendiri saya sampai setua ini saya tahu bahwa kalau kita itu tidak berani bermimpi kita tidak akan jadi apa-apa oh gitu ya iya jadi apa namanya saya mengedukasi ke anak saya tapi kalau anak saya itu masih belum bisa dikanyakan yang lainnya juga semasa SMA itu masih cinta-cinta jadi apa sebenar berubah sebenar berubah tapi paling tidak kita bisa menunjukkan jalan oke nanti stepnya itu dari sini yang bagus itu adalah ini nanti kalau kenapa bisa di sini karena di SMA itu kamu bisa eksplor lebih bagus lagi kamu bisa dapat jaringan alumni yang lebih bagus lagi dan dari situ kamu akan bisa dekat komunitas yang lebih bagus kalaupun kamu itu jelek di situ kamu akan terbawa gitu loh jadi paling tidak ada di situ itu memang mau gak mau memang positif nah setelah SMA nanti ada stepnya lagi ke sini ya sebagian nanti apa sih kita akan menunjukkan jalan itu itu aduh luar biasa keras kan 20 menit 50 menit soalnya kelihatannya beliau ini sangat menubah banget konsen terhadap pendidikan saya ngerti apa sebabnya mungkin latar belakangnya nah teman-teman sekalian jadi ada beberapa hal yang saya garisbawahi yang pertama orang tua itu harus memberikan guide masa depan atau road map masa depan kepada anak-anak itu melalui jalur pendidikan itu jadi dari mulai SD SMP memang harus di guide kemudian yang kedua bahwa orang tua itu harus memberikan satu pemaparan satu pandangan tentang jalan yang akan dilalui oleh anak-anaknya baik dan terutama dalam soal pendidikan sekolah ini sekolah ini sekolah ini misalnya yang saya tanggap tadi ibu Shanti adalah misalnya anak itu seneng riset atau seneng budaya oh kalau itu kamu masuk masuk SMA 9 ya yang kuat budayanya atau SMA 6 yang kuat risetnya atau SMA 3 yang sains dan macam-macam jadi memang nampaknya pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah lanjutan itu dengan kekuatan di berbagai bidang nah seorang tua itu yang mengarahkan itu ya yang terakhir adalah seorang kulit-kulit merdeka kulit-kulit merdeka itu memang perlu terus untuk bukan di bukan di kontrol ya tapi terus menerus atau dimonitor tentang perkembangan karena dia berhubungan dengan kemampuan dan daya pikirnya anak-anak ya jadi apakah anak ini mampu untuk mempersonifikasikan atau mendeskripsikan itu dengan berbagai dengan pola pikirnya melalui kulit-kulit merdeka dan yang kedua adalah kulit-kulit merdeka untuk membuat anak menjadi lebih merdeka dan orang-orang mengawasi itu ya mengawasi itu jadi dia tetap harus on the track ya on the track ya supaya mengawasi itu dan yang paling terakhir ya zonasi ya kita tahu semua problem zonasi dan segala macam secara konsep bagus tapi memang ada perlu-perluar hal-hal lain yang perlu lebih dicermati ya Bu ya supaya rasa berkaji kan ibu iya betul jauh sampai dong mengganggu hak olah-olah gitu ya jadar yang benar ya jadar yang benar ya jadar yang benar ya terima kasih udah bincang-bincang sedikit soal pendidikan ini judulnya nanti apa kata orang tua soal pendidikan anak-anak terima kasih salam Gatuh salam ya salam